Selamat datang pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau Penilai Semester atau SAS atau Sumatif Semester Mata Pelajaran IPS atau Ilmu Ketuaan Sosial Kelas 5 SD atau IA 1. Kurikulum Merdeka Tahun 2024 dan kunci jawabannya atau beserta kunci jawabannya Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAS, SAS, mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian playlist dan mari kita mulai latihannya Perhatikan gambar di bawah ini Gambar di atas merupakan kenampakan alam dataran rendah masyarakat yang bertempat tinggal di dataran rendah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai kecuali A. Bertani Sayuran B. Pekerja Pabrik C. Nelayan D. Pengrajin Maka jawaban yang benar adalah A. Bertani Sayuran A. Jawabannya A. Jawabannya Oke kita lanjut Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai A. Petani B. Dokter C. Nelayan D. Guru Maka jawaban yang benar adalah C. Nilayan jawabannya Keadaan iklim di Indonesia secara umum yaitu kecuali A. Iklim musim B. Iklim dingin C. Iklim laut D. Iklim panas Maka jawaban yang benar adalah B. Iklim dingin Kita lanjut Bentuk pemanfaatan sumber daya alam laut bagi ekonomi masyarakat Indonesia yaitu kecuali A. Ikan tangkapan nelayan bisa untuk olahan berbagai makanan misalnya ikan kaleng B. Laut digunakan untuk pembuangan limba pabrik C. Garam untuk dapat digunakan untuk keperluan seperti bahan masakan D. Rumput laut yang dibudidayakan di waya lautan dangkal bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar Maka jawaban yang benar adalah B. Laut digunakan untuk pembuatan limba pabrik B. Jawaban Kita lanjut Pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yaitu A. Petani sayur B. Pekerja pabrik C. Nelayan D. Pengrajin Maka jawaban yang benar adalah A. Petani sayur Jawabannya Merupakan dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut disebut A. Dataran tinggi B. Dataran rendah C. Gunung D. Pegunungan Maka jawaban yang benar adalah C. Gunung jawabannya ya disebut dengan gunung Oke lanjut Salah satu contoh jenis usaha dalam bidang pariwisata yaitu kecuali A. Penyedia jasa pemandu wisata atau turget B. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel C. Usaha penjualan barang dan cenderamata atau souvenir D. Penyedia jasa jual beli hasil perkebunan Maka jawaban yang benar adalah D. Penyedia jasa jual beli hasil perkebunan Berikut ini merupakan Oke kita lanjut ya Nomor 8 Berikut ini merupakan jenis usaha di kawasan pegunungan yaitu A. Pemancingan B. Pabrik tekstil C. Penambangan D. Pariwisata Maka jawaban yang benar adalah D. Pariwisata Salah satu contoh jenis usaha ekonomi perorangan yaitu kecuali A. Warung B. Persekutuan komanditer atau sivi C. Bengkel D. Usaha kerajinan Maka jawaban yang benar adalah B. Persekutuan komanditer CV jawabannya Salah satu cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yaitu A. Menawar dengan harga tidak wajar B. Membandingkan dengan produk luar negeri C. Tidak mau tahu dengan kegiatan ekonomi D. Membeli barang atau jasa masyarakat sekitar Maka jawaban yang benar adalah D. Membeli barang atau jasa masyarakat sekitar D. Jawabannya Salah satu contoh kontak sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Ketika di sekolah Ronnie selalu menyediri B. Ketika di lingkungan masyarakat Nana tidak pernah mengikuti kegiatan pemuda-pemudi C. Mila berpamitan berangkat sekolah kepada ibu dan ayah D. Ketika pulang sekolah Rina langsung pergi bermain tanpa pamitan Maka jawaban yang benar adalah C. Mila berpamitan berangkat sekolah kepada ibu dan ayah C. Jawabannya Di bawah ini merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi kecali A. Ibu Wati membuka warung makan di lingkungan pabrik testil B. Ibu Sri tidak pernah membeli sayuran selalu membatkan tanaman di sekitar rumah C. Ibu Beni membeli sayuran di pedagang sayur keliling D. Bapaknya Beni membuka bengkel sepeda motor di sekitar kampus UGM Maka jawaban yang benar adalah B. Ibu Sri tidak pernah membeli sayuran selalu membatkan tanaman di sekitar rumah B. Jawabannya Berikut ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah kecuali A. Masyarakat sekitar pabrik testil Menganfaatkan kawasan tersebut Untuk berjalan makanan B. Masyarakat kelaten Menganfaatkan sumber mata air yang berlimpah Untuk budidaya ikan nila C. Masyarakat pesisir pantai sebagian berprofesi sebagai nelayan D. Masyarakat lereng merapi Menganfaatkan bukit kelangon sebagai objek wisata Maka jawaban yang benar adalah A. Masyarakat sekitar pabrik testil Menganfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan makanan Budi mengikuti kerja bakti dalam rangka pembersihan selokan kampung Budi mengikuti kerja bakti dalam rangka pembersihan selokan kampung Tindakan budi tersebut merupakan interaksi A. Individu B. Ramai-ramai C. Manusia dengan lingkungan D. Kelompok Maka jawaban yang benar adalah C. Manusia dengan lingkungan Salah satu contoh interaksi antar individu yaitu A. SDN 005 Kota Bangun melakukan upacara bendera hari Senin B. Warga kampung Nijau melakukan pementasan wayang semalaman suntuk C. Ibu menyesiati Mila agar tidak langsung bermain ketika pulang sekolah D. Beni dan teman-teman bermain layangan di lapangan Maka jawaban yang benar adalah C. Ibu menyesiati Mila agar tidak langsung bermain ketika pulang sekolah Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya yaitu A. Pak RT tidak membolehkan masyarakat yang berasal dari suku yang berbeda B. Warga merasa tidak perlu ada interaksi sosial C. Melakukan pementasan tari gamiong untuk melestarikannya D. Kampung Naga sangat tertutup dari warga luar Maka jawaban yang benar adalah C. Melakukan pementasan tari gamiong untuk melestarikannya C. Jawabannya Oke kita lanjut Beni, Udin dan Edo melakukan kigiatan belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas prakarya dari sekolah Contoh interaksi yang terjadi yaitu A. Interaksi kelompok saja B. Interaksi ramai-ramai C. Interaksi individu dan kelompok D. Interaksi individu Maka jawaban yang benar adalah C. Interaksi individu dan kelompok Jawabannya Di bawah ini merupakan contoh interaksi antar kelompok adalah A. Budi mengikuti kegiatan pemuda di kampung B. Rani hanya berdiam diri di kampung C. Perlombaan sepak bola Tauran antar kelompok D. Mila dinasihati ibunya Maka jawaban yang benar adalah C. Perlombaan sepak bola Tauran antar kelompok C. Jawabannya Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut A. Wawasan Nusantara B. Perairan C. Agraris D. Maritim Maka jawaban yang benar adalah D. Maritim Jawabannya Sebutkan benua yang mengapit Indonesia A. Benua Australia dan benua Asia B. Benua Australia dan benua Eropa C. Benua Eropa dan benua Asia D. Benua Eropa dan benua Australia Maka jawaban yang benar adalah A. Benua Australia dan benua Asia Negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah A. Malaysia B. Brunei Darussalam C. Singapura D. Filipina Maka jawaban yang benar adalah A. Malaysia Jawabannya Negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah Malaysia A. Jawabannya Selanjut Yang bukan merupakan komponen dari peta adalah A. Skala peta B. Aramata B. Aramata angin C. Judul peta D. Daftar isi Jawaban yang benar adalah D. Sebutkan bentuk interaksi antar kelompok Contoh interaksi antar kelompok 1. Kompetisi sepak bola 2. Relawan dan warga bekerjasama membantu korban bencana alam 3. Guru dan siswa melakukan bakti sosial ke pantiasuhan Itu jawabannya Sebutkan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Jawabannya Penduduk yang tinggal di dataran tinggi dan pegunungan akan bermata pencarian sebagai petani, peternak, dan pedagang hasil pertanian Itu ya Jawabannya Sebutkan jenis pekerjaan masyarakat sesuai wilayah tempat tinggal Oke, kalau dataran rendah contohnya nelayan, petani sawah Kalau dataran tinggi contohnya petani sayuran, dan perkebunan Sebutkan jenis usaha ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal Yaitu budidaya ikan lele Sebutkan jenis usaha ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal Yaitu budidaya ikan lele Sebutkan salah satu contoh usaha ekonomi perorangan di lingkungan tempat tinggal Warung Kelontong jawabannya Sebutkan salah satu contoh kegiatan usaha ekonomi yang dikelola kelompok di lingkungan tempat tinggal Contohnya, civi ternak maju makmur Sebutkan salah satu contoh adat istiadat masyarakat Indonesia Acara ngaben pada masyarakat Bali yang beragama Hindu Itu ya jawabannya Sebutkan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi Sebutkan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi Contohnya itu masyarakat Lereng Merapi Memiliki kawasan Merapi sebagai objek wisata Oke, itu ya jawabannya Oke, itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal pasas mata pelajar lainnya Silahkan cek di bagian playlist ya Di situ ada seluruh lengkap pelajarannya Ada apa I, pendidikan pencahsila, I pass Pokoknya lengkap ya di bagian Desk, eh playlist ya Di bagian playlist Oke, sampai jumpa di video selanjutnya